Kembali ke pembahasan kita pada bab adab terhadap diri sendiri Syekh Abu Bakar Al-Jaze'i Rahimahullah mengatakan وَمِنْ أَجْلِ هَذَا يَعِيْسُ الْمُسْلِمُ عَامِلًا دَا إِمَنْ عَلَى تَعْدِبِ نَفْسِهِ Maka dari itu karena kita mengetahui bahwa kita ini banyak dosanya Bahwa kita ini sedikit melakukan amalan-amalan baiknya Kita hidup di dunia ini harus diperuntukkan untuk beramal selamanya Selama kita hidup beramallah kita Dan berusahalah kita untuk mendidik diri kita Agar senantiasa berada di jalan yang benar Agar senantiasa mensucikan hati kita Agar senantiasa mensucikan diri kita Dan senantiasa membersihkan jiwa kita Karena yang paling berhak untuk membersihkan diri seseorang itu adalah dirinya sendiri Bukan orang lain Bagaimana mungkin baju kita yang kotor Orang lain yang selalu dibersihkan Tidak mungkin Maka kalau diri kita kotor Maka kitalah yang berkewajiban untuk membersihkannya فَيَأْخُضُهَا بِالْأَدَا بِالْمُزَكِيَةِ لَهَا Maka kita harus beramal Dengan niat untuk membersihkan diri kita Dan juga beramal dengan niat untuk mensucikan diri kita Sebagaimana kita meniatkan amalan kita Untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang akan merusaknya Dan juga sebagaimana kita beramal kebaikan itu Untuk niat menjauhkan diri kita Menjauhkan jiwa kita dari kerusakan-kerusakan aqidah وَفَاسِدِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ Dan dari kerusakan-kerusakan perkataan dan perbuatan kita يُجَاهِدُهَا لَيْلَا نَهَارًا Dan kita bersungguh-sungguh dalam mensucikan jiwa kita ini Siang dan malam hari وَيُحَاسِبُهَا فِيْكُلِّ سَاعَةٍ Dan juga kita mengintropeksi jiwa kita pada setiap waktu وَيَحْمِلُهَا عَلَى فِيْلِ الْخَيْرَاتِ Dan membawanya, membawa jiwa kita kepada perbuatan yang baik وَيُدَا فِيْوَهَا إِلَا طَعَةٍ دَفْعَان Dan menahan diri kita ketika kita sedang berbuat ketaatan Dengan ketahanan yang luar biasa Hingga setan pun merasa berat untuk menggoda kita كَمَا يَسْرِفُهَا عَنِسْرِي وَالْفَاسَدِي صَرْفَنْ يَرُدُّهَا دَرْدًا Sebagaimana kita mengambil diri kita, menjaga diri kita dari kemaksiatan Dengan penjagaan yang luar biasa penjagaannya itu وَيَتْبَعُفِي إِسْلَهِهَا Dan kita sering atau terus-menerus berusaha memperbaiki diri kita وَتَعْدِي بِهَا Dan juga memperbaiki adab terhadap diri kita لِيُتَهْهَرُ وَتَزْقُوا الْخُطْوَاتِ تَلِيَا Untuk mendapatkan hal itu, maka dibutuhkan langkah-langkah Langkah-langkah ini akan dibahas Langkah pertama, yang pertama disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jaze'iri adalah At-taubatu sernantiasa melakukan taubat kepada Allah SWT Taubat itu bukan hanya sekedar dilisan saja Atau taubat itu bukan hanya sekedar formalitas saja Tidak, taubat itu tidak hanya sekedar insidential saja, tidak Tapi taubat itu harus selalu kita lakukan di setiap saat dalam waktu kita Sedangkan taubat itu apa? Kita mungkin ada yang sudah tahu arti taubat Cuma ada juga mungkin yang belum tahu apa itu taubat Maka Syekh menjelaskan, taubat itu adalah At-taqalli ansa iridzunubi wal ma'asi Menjauhkan diri kita, mengosongkan diri kita Dari seluruh dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan Membuang itu semua dari diri kita Itu pertama Dan menyesal atas semua dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan Dan berazam, bertekad Agar tidak akan pernah lagi melakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan di waktu yang lalu Untuk waktu yang akan datang Dan ini sesuai dengan perkataan Allah SWT Dalam surat At-Tahrim ayat 8 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayyuhalladzina amanutubu ilallahi taubatan nasuha Wahai orang-orang yang beriman Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha Taubat yang sebenar-benarnya taubat Asa rabbukum ayyukafira ankum Mudah-mudahan Rabb kalian akan mengampuni atau menutupi dosa kalian Dan mudah-mudahan Rabb kalian akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Maka bertobat ini selain menguntungkan diri kita Juga akan membawa diri kita ke dalam kebahagiaan Di dunia juga kebahagiaan di akhirat Maka marilah kita sama-sama untuk membiasakan diri kita Senantiasa bertobat kepada Allah SWT Astaghfirullahaladzim 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 Simple hanya kalimat sedikit saja Tapi bisa mengubah kehidupan kita